Banyak sekali ahli yang mengejar mereka, dan orang-orang di sekitar mereka juga mengikuti. Awan gelap berkumpul di langit, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Lin Suan terbang di depan. Dia bertanya, Hei San, apa yang terjadi? Nak, ada ruang lain di bawah Golden Fire Plains, tetapi ditutupi oleh formasi yang tak tertandingi. Orang biasa tidak dapat menemukannya. Kalau bukan karena kemampuanku yang luar biasa, aku pun tidak akan menyadarinya. Ada formasi yang tak tertandingi di sini. Lin Suan terkejut. Sejujurnya, dia tidak menyadarinya sama sekali. Kemampuan pembentukannya jauh lebih kuat daripada Sein biasa, tetapi dia tidak menyadarinya. Terlebih lagi, ini adalah wilayah klan Neterward ke-9. Bagaimana mungkin anggota klan Neterward ke-9 tidak menyadarinya? Namun, ketika dia ingat bahwa Hei San dulunya adalah seorang Sein Agung, dia mengerti. Hanya seorang Sein Agung yang bisa mendeteksinya. Bisakah kamu memecahkannya? Dia bertanya. Jika aku sedang dalam kondisi puncak, aku bisa menghancurkannya dengan satu tamparan. Sayangnya, kultifasiku baru di lapisan pertama. Saya tidak bisa menghancurkannya. Tentu saja, saya bisa memecahkannya jika Anda memberi saya waktu 8 hingga 10 tahun. Apakah kamu bercanda? Saat ini, mereka sedang diburu oleh para Sein yang tak terhitung jumlahnya. Apakah tidak ada jalan lain? Tentu saja ada. Menurutmu aku ini siapa? Hei San tersenyum. Aku memintamu untuk memancing orang-orang itu ke sini sehingga aku bisa meminjam kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi itu. Dengan begitu banyak Sein yang menyerang bersama, mereka pasti bisa menghancurkan formasi tersebut. Saya mengerti. Lin Suan mengangguk, lalu mengirim berita itu ke Mubai dan Meng Meng. Keduanya terkejut ketika mendengar ada formasi yang tak tertandingi di sini. Mereka sama sekali tidak menyadarinya. Namun, mereka percaya pada kata-kata Lin Suan. Dia pasti tidak akan salah. Setelah terbang beberapa saat, mereka akhirnya tiba di tempat yang disebutkan Hei San. Lingkungan di sekitarnya sunyi dan sunyi. Tidak banyak orang, bahkan binatang iblis pun tidak ada. Sulit membayangkan ada formasi yang tak tertandingi di sini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Di belakang mereka, Lei Qian Zong memimpin. Dia sangat cepat, sehingga dia berhasil menyusul Lin Suan dalam sekejap mata. Sebuah bila petir muncul di tangannya dan dia menebasnya. Ledakan. Kekuatan petir yang mengerikan mengguncang sembilan surga. Lin Suan mencondongkan tubuhnya ke samping dan menghindari pedang itu. Kekuatan nomologis pada pedang itu menghantam tubuhnya dengan suara menggelegar, menyebabkan darahnya bergolak. Api yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari tubuhnya dan membentuk perisai, menghalangi petir yang mengerikan itu. Pada saat yang sama, dia melesat dan terbang ke kiri. Pada saat yang sama, pasukan ahli di belakang mereka menyerbu dan mengepung mereka. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Karena kau berani menghancurkan aliansi kita, kau pasti akan mati hari ini. Suara-suara dingin terdengar satu demi satu. Suatu kekuatan dahsyat menyegel seluruh dunia. Membunuh. Dengan Lei Qian Zong sebagai pemimpin dan begitu banyak orang suci yang menyerang pada saat yang sama, kekuatan serangan ini terlalu mengerikan. Area di depannya langsung hancur. Ayo pergi juga, Lin Suan berteriak, dan Mubai serta fantasi langsung datang ke sisinya. Mubai mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan itu berkedip-kedip dengan kekuatan bintang yang tak tertandingi. Gulungan itu langsung menyelimuti mereka bertiga dan merobek kekosongan. Tidak bagus, mereka terlalu kuat, terutama Lei Qian Zong, dia adalah murid Raja Suci. Serangannya saat ini dapat memengaruhi kita. Wajah Mubai memucat. Awalnya, mereka bisa bersembunyi di kehampaan dan menghindari serangan. Namun kali ini, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Petir yang ganas itu mengikuti mereka dari dekat. Pada saat ini, tubuh Lin Suan tiba-tiba memancarkan kekuatan ruang yang mengerikan, menyelimuti mereka bertiga. Tubuh mereka lenyap dari angkasa dalam sekejap. Begitu mereka menghilang, petir menyambar menembus kehampaan, tetapi tidak mengenai mereka sama sekali. Berdengung. Mereka muncul dari angkasa lain. Mereka menghindarinya. Fantasi menghela nafas lega, tetapi mata sage Mubai membelalak. Ini adalah kemampuan ruang. Hall Master Lin, Anda benar-benar menguasai kemampuan luar angkasa. Dia hanya terlalu terkejut. Kemampuan luar angkasa adalah kemampuan yang sangat kuat dan aneh. Sangat sedikit orang yang bisa memahaminya. Bagaimanapun, luar angkasa adalah Raja. Lin Suan tersenyum misterius, tetapi tidak menjelaskan apapun. Kemampuan ruang angkasa diajarkan kepadanya oleh Gu Santong. Karena dia membantu Gu Santong dan keluarga Gu, Gu Santong mengajarinya jenis kemampuan ruang angkasa. Itu disebut teknik pelarian spasial. Pada saat ini, dia menggunakan teknik pelarian spasial. Apakah dia membunuhnya? Di pihak Lei Qianzong, banyak sekali orang yang melihat sekeliling. Huff, mereka pasti akan mati. Lei Qianzong mencibir. Dia sudah membuka segelnya. Selain pukulan mematikan tadi, bagaimana mereka bisa menghindarinya? Apa itu tadi? Tiba-tiba, seseorang berseru. Ruang di depan mereka telah hancur karena serangan mereka sebelumnya. Tanah amblas, dan lubang hitam tanpa dasar pun muncul. Di dalam lubang hitam itu, cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip. Tak lama kemudian, sebuah formasi muncul di depan semua orang. Formasi ini sederhana dan tanpa hiasan. Formasi ini diukir dengan daul langit dan bumi, memenuhi seluruh ruang. Itu adalah suatu formasi, dan formasi kuno saat itu. Betapa indahnya. Teriakan terdengar, bagaimana mungkin ada formasi di sini. Tidak bagus, mungkinkah ini jebakan yang dibuat oleh mereka bertiga. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Mereka buru-buru memasang pertahanan. Banyak alam Sein bergegas ke langit. Pada saat yang sama, daul langit dan bumi memenuhi ruang angkasa. Orang-orang ini berada dalam kewaspadaan tinggi. Setelah menunggu lama, mereka tidak melihat serangan apapun. Apa yang sedang terjadi? Mereka malah makin bingung. Tidak, Master Istana Burung Vermilion menggelengkan kepalanya. Itu tidak diatur oleh mereka bertiga. Sudah ada formasi yang indah di sini. Sudah ada satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari Sekte Pemurnian Emas menjadi gila. Kelompok Sembilan Neter juga tercengang. Ini wilayah mereka? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu ada formasi di sini? Melihat betapa indahnya formasi itu, jelas itu bukan dibuat oleh orang biasa. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di sini? Mata Lei Kianzong berbinar. Dengan lambayan tangannya, banyak sekali petir melesat keluar, menghantam formasi itu. Formasi itu bergetar hebat, tetapi segera tenang kembali. Serangan dari petapa surga ketiga. Itu sama sekali tidak dapat merusak formasi. Melihat pemandangan ini, Lei Kianzong menjadi marah. Alih-alih marah, dia malah tersenyum puas. Bagus, tebakanku benar. Pasti ada harta karun di bawah sana. Sebuah harta karun, mungkinkah ada sesuatu yang baik tersegel di sini? Mata orang-orang di sekitarnya berbinar. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Jangan bergerak, kita dari aliansi yang sama, tentu saja kita harus mendengarkan pemimpin aliansi. Master Istana Burung Vermilion melangkah maju dan menatap Lei Kianzong. Ketua aliansi, terserah padamu untuk memimpin kami menghancurkan formasi ini. Bagus. Lei Kianzong sangat puas dengan sikap Master Istana Burung Vermilion. Dia melihat sekeliling. Saya juga tahu beberapa teknik untuk memecah formasi. Dengarkan instruksi saya dan pecahkan formasi sesuai perintah saya. 3522. Mereka mulai merusak susunan tersebut. Melihat pemandangan ini dari kehampaan, meng-meng mengerutkan kening. Mengapa Istana Burung Vermilion merendahkan diri mereka begitu jauh? Tetua Mubaii mendengus dingin. Dengan tewasnya yang nantian, Istana Burung Vermilion telah kehilangan harapan terbesar mereka. Tentu saja, mereka perlu mencari pengganti. Bakat dan kekuatan Lei Kianzong sangat hebat. Terlebih lagi, dia adalah murid Raja Sage. Jika mereka memiliki hubungan baik dengannya, maka Istana Burung Vermilion akan memiliki lapisan perlindungan lain. Memang, bukan hanya Istana Burung Vermilion, Lembah Naga, dan Aula 8 Desolate saja, semua orang ingin menjilat Lei Kianzong. Ketika orang-orang itu menyerang bersama-sama, itu adalah kekuatan yang mengerikan. Seluruh dunia berguncang hebat. Pada akhirnya, di bawah bimbingan Lei Kianzong dan pemboman yang dahsyat, sebuah retakan akhirnya muncul pada susunan yang tak tertandingi itu. Di bawahnya, ada lapisan cahaya kabur yang tampak seperti mimpi. Ketika para sage melihatnya, mereka berteriak kaget. Cahaya itu membentuk ruang tersendiri. Bibir Lei Kianzong melengkung membentuk senyum. Seperti yang diduga, ada dunia lain di bawah sana. Sosoknya berkedip dan dia turun dengan tidak sabar. Rekan-rekannya segera mengikutinya. Berikutnya adalah para ahli dari Istana Burung Vermilion, para ahli dari Istana Tulang Naga, dan para ahli dari Klan Sembilan Neter. Yang lainnya pun mengikuti di belakang, karena takut tertinggal. Ayo kita pindah juga. Di sisi lain, Lin Suan, Meng Meng, dan Penatua Mubai diam-diam mengikuti di belakang dan juga memasuki ruang di bawah. Setelah masuk, pemandangan di dalamnya sungguh mengejutkan. Ruang di bawahnya lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ada banyak gunung dengan api yang mengerikan di atasnya, disertai aura kacau yang mengerikan. Di dalam pegunungan itu, terjadi fenomena langit dan bumi. Berbagai kilatan petir menari-nari liar seperti binatang buas. Api itu terus berubah menjadi bintang-bintang yang mekar di antara langit dan bumi. Aura yang mengerikan membuat orang-orang yang masuk merasa bulu kuduk mereka berdiri. Energi api yang sangat kuat. Mata Lin Suan terbelalak saat ia masuk, liar karena kegembiraan. Bukankah api ini yang dia butuhkan? Kita harus tahu bahwa tanah hitam di tangannya telah menyelesaikan konstruksi awalnya. Untuk berevolusi sepenuhnya menjadi artefak suci, dibutuhkan waktu sekitar 100 tahun dalam keadaan normal. Namun, fosil hidup klan 9 Neter mengatakan bahwa dalam keadaan khusus, waktu ini akan sangat dipersingkat. Misalnya, menemukan api yang mengerikan di langit dan bumi. Dengan kekuatan api, dia bisa berevolusi dengan cepat. Lin Suan mengingat hal ini. Ketika dia punya waktu, dia akan mencarinya atau menunggu sampai dia kembali ke bintang langya. Ia mulai mencari dengan memanfaatkan sumber informasi dari langya star. Namun, dia tidak menyangka akan ada dunia lain di bawah dataran api emas. Terlebih lagi, di dunia ini ternyata ada api yang aneh dan mengerikan. Inilah api yang ia butuhkan. Jika dia bisa mendapatkannya, maka bumi hitam tidak akan membutuhkan waktu 100 tahun untuk berevolusi. Itu akan terbentuk dalam waktu yang sangat singkat. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang di sekitarnya juga menjadi gembira setelah kepanikan awal. Kekuatan api di sini terlalu mengerikan. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan menjadi harta karun tertinggi bagi mereka. Orang-orang dari klan 9 Neter bertawa terbahak-bahak. Mereka adalah pandai besi, dan api semacam ini merupakan godaan besar bagi mereka. Tak perlu dikatakan lagi, mereka yang berasal dari istana burung Vermilion semuanya adalah orang suci berelemen api. Makhluk-makhluk kuat dari lembah naga juga memiliki mata yang berkedip-kedip. Mata Lei Qianzong bersinar lebih terang. Meskipun ia mengolah dao petir, hal itu tidak menghentikannya untuk memahami dao lainnya. Terlebih lagi, dao api jenis ini jelas tidak lebih lemah dari dao petirnya. Semua orang memperhatikan api itu. Benda itu sekarang milikku, Lei Qianzong memimpin dan melangkah maju. Semua orang tercengang. Bagaimana mereka bisa memberikan api yang begitu berharga kepada orang lain? Milikmu, kamu tidak layak. Pada saat itu, terdengar suara menghina. Siapa itu? Kulit kepala semua orang mati rasa. Meskipun mereka tidak puas, tidak ada yang berani menentang Lei Qianzong secara terbuka. Lei Qianzong juga tercengang. Petir menyambar dari tubuhnya ke segala arah. Siapa yang berani menghentikanku? Ini aku. Suatu sosok turun dari langit. Dia menghalangi jalan Lei Qianzong. Itu kamu. Lei Qianzong mengerutkan kening. Banyak orang berseru ketika mereka menyadari bahwa orang di depan mereka adalah jubah hitam. Dia juga orang yang telah memprovokasi Lei Qianzong sebelumnya. Lei Qianzong tidak melawannya saat itu. Semua orang menduga bahwa jubah hitam juga seorang jenius dari alam astral kedua. Yuanmo, kamu berani menghentikanku. Lei Qianzong juga marah. Dia mencibir. Aku sudah merusak segelnya. Kau akan mati jika kau mencoba menghentikanku. Jadi bagaimana jika kau telah merusak segelnya? Kita berada di alam yang sama. Aku tidak takut padamu. Yuanmo mencibir. Lagipula, jika kau ingin hidup, aku sarankanku untuk segera pergi dari sini. Kau tidak punya hak untuk mengambil apapun di sini. Dia sangat mendominasi. Cahaya pedang yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa, menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Ledakan. Lei Qianzong tidak ragu untuk menyerang. Tinjunya seperti kilatan petir surgawi yang melesat maju. Di sisi lain, Yuanmo juga menyerang. Dia mengeluarkan pedang pendek berwarna hijau tua dan menebaskannya ke depan. Pedang itu seperti pelangi di musim gugur, membelah langit dan bumi. Ledakan. Pertarungan antara dua orang jenius lapisan surgawi ketiga sangatlah dahsyat. Kekuatan itu meledak. Hukum jalan agung yang tak terhitung jumlahnya merasuki ruang, membentuk keadaan kacau. Tidak ada yang berani mendekat. Semua orang panik dan mundur. Seorang jenius yang hebat. Para ahli dari generasi yang lebih tua menghirup udara dingin setelah melihat ini. Kekuatan mereka berdua jelas melampaui para ahli dari alam bintang. Seperti yang diharapkan dari para jenius alam astral kedua. Sungguh kesempatan yang bagus. Terdengar suara gembira. Segera setelah itu, seberkas cahaya pedang melesat melintasi langit, melewati dao besar langit dan bumi yang kacau. Cahaya itu terbang keluar dari arah lain dan terbang maju dengan cepat. Siapa itu? Itu adalah Santo Pedang Kecil. Dia juga seorang jenius tingkat atas. Seseorang mengenalinya. Dia adalah seorang jenius dari alam astral pertama mereka. Dia telah memahami dao pedang dan sangat kuat. Dia dijuluki sebagai orang suci pedang kecil. Sialan, kita tidak bisa membiarkan mereka sampai di sana lebih dulu. Ayo kita pergi juga. Ekspresi orang-orang di sekitar semuanya berubah. Mereka menyerang satu per satu. Masing-masing berubah menjadi aliran cahaya dan terbang maju. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat kacau. Namun, tak lama kemudian, orang-orang itu berteriak dan berlari keluar. Beberapa dari mereka terbakar. Mereka tampak sangat ganas dan berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan api. Beberapa orang tampak menderita. Separuh tubuh mereka terbakar. Mereka berguling-guling di udara. Sebagian besar orang mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Tubuh mereka terluka. Singkatnya, mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Apinya terlalu mengerikan. Kami tidak bisa mendekat sama sekali. Ekspresi seorang sage lapisan surgawi pertama sangatlah jelek. Orang bijak dianggap sebagai eksistensi yang melampaui langit dan bumi. Mereka adalah penguasa tertinggi suatu wilayah. Namun kini, mereka tidak dapat menghentikan kobaran api. Mereka bahkan terbakar begitu mereka mendekat. 3523. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa wajah mereka begitu jelek? Sang pedang kecil suci pun merasakan api yang dahsyat itu. Ki pedang di tubuhnya tak tertandingi, membentuk domen pedang untuk mempertahankan dirinya. Akan tetapi, dia tidak dapat mendekatinya dan hanya bisa bergerak maju secara perlahan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Bahkan Little Swordsain pun dalam kondisi seperti itu. Tampaknya api di depan terlalu mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan naga bergema di antara langit dan bumi. Orang suci surga ketiga dari lembah naga bergegas maju dengan senjata suci di tangannya. Dia menatap api yang berkedip-kedip di depannya dan terkejut. Itu adalah api langit berbintang kosmik. Apa, api langit berbintang kosmik? Apakah itu api dewa yang legendaris? Banyak orang tercengang. Api jenis ini sangat menarik bagi para saint. Bahkan saint kecil pun tidak bisa tetap tenang. Benar saja, mata orang-orang di sekitar langsung memerah setelah mendengar berita itu. Mereka menggertakkan gigi. Sialan, kita harus cari cara untuk sampai ke garis depan. Kita harus mendapatkan api ini. Tuan muda tertua dan tuan muda ketiga klan Neter ke-9 juga sangat gembira. Mereka kemudian mengeluarkan banyak senjata dan memenuhi langit. Yang lainnya juga membuat persiapan. Benda ini milikku, tak seorang pun di antara kalian yang berhak mengambilnya. Pada saat ini, Lei Qianzong meraung. Petir di tubuhnya melonjak ke segala arah, membentuk delapan naga petir. Banyak orang yang dekat dengannya tertusuk. Ya Tuhan, ini terlalu mengerikan. Namun, Yuanmo tidak peduli dengan petir yang mengerikan itu. Dia terus mengayunkan pedang hitam yang patah di tangannya seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Delapan naga petir gemetar karena pukulan itu. Keduanya bertarung sambil terus maju. Jelas, mereka berdua tidak akan menyerah. Di sisi lain, Sein pedang kecil juga meraung dan mengerahkan jalan pedangnya secara ekstrim. Sein-sein lain dari generasi yang lebih tua semuanya melancarkan gerakan mereka. Meskipun Lei Qianzong menginginkan hal ini dan mereka semua adalah bawahan Lei Qianzong, mereka semua sekarang marah. Jika mereka bisa mendapatkan benda ini, manfaatnya pasti akan sangat besar. Jadi, bahkan dengan ancaman Lei Qianzong, mereka tidak peduli. Yang lebih kuat bersiap untuk melawan api langit berbintang kosmik yang mengerikan. Namun, pada saat ini, mereka melihat sosok yang berlari ke arah mereka dari belakang. Kecepatan itu begitu cepat hingga mengejutkan mereka. Ya Tuhan, siapakah ini? Apakah ini pakar lain dari generasi yang lebih tua? Tidak, itu orangnya. Seseorang berteriak. Dia adalah orang yang telah memprovokasi mereka sebelumnya. Mereka melihat sosok Lin Suan. Orang-orang dari Istana Burung Vermillion dan Istana Angin Delapan mencibir. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Jika pihak lain menyerang maju seperti ini, dia pasti akan terbakar menjadi abu oleh amukan api. Api di depan terlalu mengerikan. Lin Suan bergegas mendekat dan mengerutkan kening saat merasakan gelombang panas yang mengerikan di sekelilingnya. Dia mendengus dingin. Tubuhnya memancarkan cahaya yang tak berujung, menopang dunia saat dia bergerak cepat. Dia benar-benar memblokirnya. Dia sebenarnya tidak mati. Ini benar-benar tak masuk akal. Orang-orang di belakang semuanya tercengang. Bagaimana pihak lain bisa selamat dari kobaran api yang mengerikan itu? Harta karun apakah yang dimilikinya? Mungkinkah fisik orang itu begitu kuat hingga mampu menahan api langit berbintang semesta? Mustahil. Bahkan seorang saint dari surga ketiga akan merasa sulit untuk menolaknya kecuali jika dia memiliki fisik yang sangat mengerikan. Namun, kita bisa mengenali bentuk tubuh seperti itu sekilas. Dia jelas bukan orang seperti itu. Para ahli dari Istana Burung Vermilion dan Istana Angin Delapan menggelengkan kepala dengan panik. Mereka semua kehilangan akal sehat. Pihak lain tidak memiliki fisik yang tak tertandingi, lalu bagaimana dia bisa sampai ke garis depan. Wajah Tuan Muda pertama dan ketiga pucat pasi. Mereka melemparkan senjata yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih terbakar sampai berteriak. Namun, pada saat itu, ada sesosok yang terbang melewati mereka dengan kecepatan tinggi, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Siapa dia? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sein pedang kecil tercengang. Bahkan Lei Qianzong dan Yuan Mo pun terkejut. Mereka semua menoleh. Sebenarnya ada pakar lain. Yuan Mo terkejut. Mata Lei Qianzong dipenuhi dengan niat membunuh. Sialan, aku sudah mengatakan bahwa itu semua milikku. Mati saja. Dengan lambayan tangannya, 10 ribu petir menyambar ke depan. Weng. Lin Suan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan kilatan petir melesat ke arah api dengan transposisi bintang. Seketika sebuah retakan pun terbuka dan kecepatannya pun menjadi semakin cepat. Bagaimana ini mungkin? Lei Qianzong tidak dapat mempercayainya ketika dia melihat kecepatan pihak lain meningkat. Yang lain juga tercengang. Siapa orang ini? Bukankah dia terlalu kuat? Tidak, mereka harus menggunakan kekuatan penuh. Mereka tidak boleh membiarkan orang itu menang. Mereka mengatupkan gigi dan mulai menggunakan kartu truf mereka. Lin Suan memimpin. Api di sini terlalu mengerikan. Bahkan tubuh ilahi sembilan yang miliknya pun gemetar karena panas. Namun, dia tidak menggunakan kipedang untuk memadamkan api. Sebaliknya, dia menggunakan transposisi bintang untuk mengarahkan kembali api. Hal ini sangat mengurangi tekanan pada dirinya. Jika tidak, seorang sage lapisan surgawi ketiga akan kesulitan untuk maju. Bahkan dengan artefak suci, itu tidak akan mudah. Lei Qianzong dan Yuanmo juga menyerbu ke gunung api. Pertarungan mereka mengguncang langit dan bumi. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan retakan besar muncul. Beberapa orang memanfaatkan kesempatan untuk masuk melalui celah-celah. Hebat, kita sudah dekat dengan api bintang kosmik. Padamkan apinya. Beberapa orang mengulurkan telapak tangan mereka yang besar, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka mencoba meraih api langit berbintang itu. Tidak baik. Beraninya kau. Berangkat. Mata beberapa orang di belakang berubah merah saat mereka meraung dengan gila. Orang-orang istana burung Vermillion juga cemas. Tetua, cepat pikirkan cara. Kita tidak boleh tertinggal. Para murid muda itu merasa sangat cemas. Namun, tetua istana burung Vermillion mencibir. Jangan khawatir, kalian semua adalah sage berelemen api. Tidak bisakah kalian merasakan kekuatan api bintang kosmik? Orang-orang itu berpikir mereka dapat menggunakan celah itu untuk mendekatinya dan menaklukkannya. Naif sekali. Tunggu saja dan lihat saja, mereka pasti akan mati. Suara mendesing. Ilusi debu bintang di gunung api berputar dan gelombang panas yang mengerikan melanda dunia. Beberapa orang bijak yang mengulurkan tangannya langsung meraung saat telapak tangannya tertusuk. Tidak hanya itu, api pun mengikuti lengan mereka dan melilit tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka pun terbakar. Orang-orang itu segera mundur. Energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari tubuh mereka saat mereka mencoba memadamkan api. Namun dalam sekejap mata, mereka terbakar menjadi abu. Mati. Mereka yang ingin memasuki celah-celah itu berhenti di tengah jalan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Para sage yang mengerikan itu terbakar sampai mati dalam sekejap. Kekuatan api itu berada di luar imajinasi mereka. Sialan, tanpa cara luar biasa, mereka tidak akan bisa mendekat sama sekali. Karena mereka tidak dapat merebut benih api asal, mereka sebaiknya menyerap sebagian apinya. Beberapa orang segera mengeluarkan senjata mereka dan mulai menyerap api. 3.524 Pangeran Agung mengeluarkan labu merah dan mulai menyerap api. Pangeran ketiga mengeluarkan botol giyok. Ini adalah dua alat sage setengah langkah. Namun, begitu apinya terserap, dua alat sage setengah langkah itu meledak. Pangeran ketiga dan Pangeran Agung terkejut dan segera mundur. Baju zirah di tubuh mereka retak karena panas, membuat mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani melakukan apapun. Mereka melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Yang lainnya terkejut. Mereka adalah dua tuan muda dari klan Sembilan Neterward. Senjata di tangan mereka sangat kuat. Meski begitu, mereka tidak dapat menyerap satupun api. Selain alat sage asli, tidak ada yang bisa menyerap api. Itu memang dahsyat. Mata Lin Xuan berbinar saat melihat ini. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas maju. Dia sedang mencari kematian. Lin Xuan juga melihatnya. Kali ini, dia tidak menghentikannya. Jadi bagaimana jika dia bergegas ke depan? Dia tidak percaya bahwa dia dapat memadamkan api. Lin Xuan perlahan bergerak maju dan mendekati gunung api. Dia melihat api bintang-bintang, dan matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah perahu spiritual berwarna hitam. Perahu itu sangat indah dan mengapung di atas tangannya. Itu benar-benar bumi hitam. Selanjutnya, terserah Anda. Dia melambaikan tangannya dan tanah hitam melesat maju. Seketika, bumi hitam melayang naik turun. Api di langit turun dan menyelimuti bumi hitam. Jantung Lin Xuan berdebar kencang. Rune Dao bumi hitam bersinar terang saat disempurnakan. Lin Xuan menghela nafas lega saat melihat bahwa bumi hitam tidak langsung hancur. Tampaknya penyempurnaan telah dimulai. Dengan bantuan kosmos Star Vire, waktu yang dibutuhkan untuk berevolusi akan sangat berkurang. Dia menggunakan stellar transposition sambil menunggu dengan sabar. Dia tidak berani terlalu jauh. Jika senjatanya dicuri, itu akan menjadi kerugian besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa tinggal di dekatnya dan berjaga-jaga. Setelah sekian lama, anak itu seharusnya sudah menjadi abu. Orang-orang dari istana burung Vermillion mencibir. Orang-orang dari lembah naga juga menggertakkan gigi mereka. Namun, orang-orang dari Bahuang Hall mulai berteriak. Tidak, dia masih di sana. Salah satu tetua memegang cermin Bahuang. Ketika dia membukanya, cermin itu menerangi area di depannya. Di tengah api, ada sesosok yang berdiri di sana. Itu orangnya. Dia sebenarnya tidak mati. Orang-orang ini semua gila. Bagaimana pihak lain melakukannya? Karena tak seorang pun dapat masuk ke dalam api itu, bocah nakal itu tidak akan menyerap lebih banyak benih api, kan? Begitu kata-kata itu diucapkan, para ahli itu menghirup udara dingin, seketika kehilangan ketenangannya. Dengan suara gemuruh, sepuluh ribu petir menyambar. Setelah menangkis bilah pedang lawan yang patah, dia segera menyerbu. Mati kau, bocah. Di langit, cakar binatang guntur muncul. Cakar itu sangat jahat dan mengerikan, seolah-olah cakar itu berasal dari era primordial. Dalam sekejap, cakar itu menghancurkan kehampaan. Api di depannya terus berkobar. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan. Wajah Lin Suan menjadi gelap saat dia merasakan cakar petir yang mengerikan dari lawannya. Cahaya yang tak tertandingi meledak dari matanya, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Pada saat ini, seluruh dunia berguncang. Enyah. Dengan suara gemuruh, langit runtuh dan bumi retak. Lin Suan melancarkan gerakannya. Telapak tangan emas itu seperti jajaran gunung. Ia melesat keluar dan berbenturan dengan cakar petir. Ledakan. Area di depannya hancur total, membentuk lubang hitam besar. Kekuatan tabrakan juga membuat api beterbangan. Mereka yang mendekat semuanya terbakar oleh api, dan jeritan menyedihkan pun bisa terdengar. Mundur. Mereka yang lemah tidak berani mendekat. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Keduanya sebenarnya sedang bertarung di kedalaman lautan api. Setelah satu kali pertukaran, kedua telapak tangan itu didorong ke belakang. Lin Suan mencibir. Wajah Lei Qianzong sangat jelek. Pihak lain benar-benar bisa bersaing dengannya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Orang harus tahu bahwa dia tidak lagi terkekang oleh segel. Dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Seberapa mengerikankah supremasi langit ketiga? Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Membunuh pihak lain semudah membalikkan telapak tangannya. Namun, sekarang, gerakan ini membuat hatinya bergetar. Kekuatan pihak lain juga lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah pihak lain belum menunjukkan kekuatannya? Bagaimana mungkin? Apakah pihak lain juga merupakan supremasi langit ketiga? Setelah merasakannya dengan cermat, dia hampir pingsan. Langit pertama? Pihak lainnya hanyalah supremasi langit pertama. Lalu bagaimana pihak lain memblokir serangannya? Ini tidak mungkin. Lei Qianzong melayangkan pukulan dahsyat lainnya ke arah Qin Lai. Pukulan ini sungguh sangat mengerikan. Lin Xuan juga meraung dan bertabrakan dengan keras dengan pihak lain. Langit runtuh dan bumi retak. Kedua tinju itu bagaikan dua meteorit yang terus-menerus bertabrakan. Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokirnya. Lei Qianzong hampir menjadi gila. Bagaimana fisik pihak lain? Bukankah itu terlalu menakutkan? Dia belum pernah mendengar tentang fisik yang sebanding dengan Saint of the Third Heaven. Mungkinkah itu salah satu dari fisik legendaris itu? Siapa kamu? Kilatan petir yang mengerikan menyambar di matanya, dan mata dewa petir muncul di atas kepalanya, seakan ingin melihat semuanya dengan jelas. Surga terpilih dari alam astral kedua. Itu saja. Lin Xuan menyeringai. Kau sedang merayu kematian. Lei Qianzong meraung. Petir menyambar tubuhnya, dan setiap bagian langit berbintang bergetar. Pada saat ini, kekuatan penghancurnya terlalu mengerikan. Aura mengamuk melonjak dari telapak tangannya. Ia langsung menangkis tinju Lin Xuan. Petir langit ke sembilan. Saat tangannya menari-nari, seolah-olah ia telah menciptakan langit berbintang, dan kilat yang mengerikan itu dapat menghancurkan segalanya. Pada saat ini, bahkan seorang suci dengan level yang sama tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Para orang suci di sekitarnya merasakan petir yang dahsyat, dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Lin Xuan langsung diselimuti oleh petir. Api yang mengerikan, ditambah dengan petir yang mengerikan, menyebabkan tubuhnya mengalami benturan keras. Bahkan tubuh ilahi sembilan yang miliknya tidak dapat menahannya. Benar saja, banyak retakan muncul di tubuhnya. Darah di tubuhnya menderu. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari seseorang dari alam astral kedua. Lin Xuan terkejut. Namun, sesaat kemudian, dia meraung. Energi pedang yang tak terbatas dengan cepat keluar dari tubuhnya. Bentuknya seperti naga raksasa, yang sedang menatap ke langit. Energi pedang emas dengan ketajaman yang tak tertandingi menebas. Tangan kanannya berubah menjadi kilin api, dan dengan cepat melesat keluar. Suara benturan keras terdengar, dan kekuatan dahsyat meledak. Hukum Lin Xuan melesat keluar, dan dengan cepat menyembuhkan lukanya. Dalam sekejap, dia membuka seluruh lautan petir. Membunuh. Disertai dengan raungan naga yang dahsyat, tinjunya dilancarkan lagi. Tinjunya tampak telah berubah menjadi tungku api, menyala dengan dahsyat, bahkan langit berbintang di sekitarnya pun ikut bergerak. Pukulan itu langsung menghantam tubuh Lei Qianzong dan membuatnya terpental. Lei Qianzong memuntahkan setegup darah. Banyak retakan muncul di tubuhnya, dan beberapa bagian bahkan hangus. Ah! Dia bingung dan jengkel, dan dia meraung dengan gila. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Astaga! Apa yang baru saja mereka lihat? Lei Qianzong terlempar. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Siapakah orang ini? 3.525 Tuan muda tertua dan ketiga dari klan sembilan netebert gemetar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Orang-orang suci di istana burung Vermilion dan olah delapan kehancuran juga ketakutan. Tidak ada yang tidak takut pada Lei Qianzong. Dia adalah pemuda yang bagaikan dewa di mata mereka, tetapi sekarang dia terlempar. Menarik sekali bisa membuat Lei Qianzong melayang. Mengapa kamu tidak mencoba pedangku? Suara lain terdengar di antara langit dan bumi. Semua orang melihat pria berjubah hitam itu bergegas mendekat sambil memegang pisau pendek di tangannya. Pedang berwarna tinta turun dari langit bagaikan kilin air, meraung ke segala arah. Kekuatan bilah pedang ini terlalu mengerikan. Tidak lebih lemah dari petir Lei Qianzong. Apakah ini sage surga ketiga yang lain? Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia secara alami dapat merasakan kekuatan bilah pedang ini. Pedang lawannya mengandung hukum air yang mengerikan, dan itu bukan hukum air biasa. Dia tidak berani ceroboh dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tubuh ilahi sembilan yang dan roh pedang naga besar meledak bersamaan, melepaskan ki pedang yang menggemparkan. Pedang ki melesat keluar dan berubah menjadi burung phoenix, mengepakkan sayapnya dan menyelimuti sembilan langit dan sepuluh bumi. Kilin air dan phoenix api beradu di langit, menghancurkan sembilan langit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Pada akhirnya, kedua kemampuan ilahi itu menghilang. Lin Xuan menarik tangannya dengan ekspresi serius. Di sisi lain, Yuan Mo tertawa. Kamu benar-benar kuat. Aku ingin tahu apakah usiamu sudah lebih dari seribu tahun. Jika tidak, maka saya akan terkejut. Aku tidak menyangka alam astral pertama punya seseorang sekuat dirimu. Berusia lebih dari seribu tahun. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia tidak menjawab, tetapi jawabannya adalah tidak. Usianya baru sekitar seratus tahun lebih. Jika Yuan Mo tahu tentang ini, apa yang akan dipikirkannya? Cakar ilahi leais. Pada saat ini, Lei Qianzong menyerang lagi. Cakarnya dikelilingi oleh hukum petir, dan dengan ayunan cakarnya, itu dapat menghancurkan langit. Lin Xuan berubah menjadi kunpeng dan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, dia meninju lagi. Namun, dia tidak menyerang Lei Qianzong, tetapi ke arah lain. Di sana, sesosok tubuh terdorong ke belakang. Wajahnya pucat dan penuh dengan keterkejutan. Sang Santo Pedang Kecil. Banyak orang berteriak kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Sein Pedang Kecil juga akan menyerang. Huff! Semut! Lei Qianzong melirik Sein Pedang Kecil dan mengabaikannya karena dia juga seorang Sein Surga Pertama. Yuan Mo terkejut. Kau pasti memiliki senjata yang mengerikan di tanganmu untuk dapat membunuhku di tingkat pertama surga. Benar saja, Little Sword Sein juga memiliki perisai di tangannya. Perisai itu penuh dengan retakan, dan dia mengandalkan perisai itu untuk mencapai tempat ini. Saya tidak peduli dengan dendam kalian, tapi tak seorang pun dari kalian diizinkan memasuki area ini. Saat Lin Suan berbicara, dia melambaikan tangannya dan beberapa pedang kiterbang keluar, menyelimuti lautan api. Ini adalah wilayahnya, dan dia sedang memurnikan tanah hitam di dalamnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun masuk. Wajah Little Sword Sein berubah jelek sementara Lei Qianzong marah. Sialan, kamu berani mengendalikanku. Yuan Mo menarik kembali senyumnya. Meskipun aku mengagumimu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Apakah begitu? Hanya karena suatu hal tidak ada di masa lalu, bukan berarti hal itu tidak akan ada di masa depan. Saya katakan tidak seorang pun diizinkan memasuki tempat ini. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap, tetapi matanya dipenuhi dengan tekad yang tak tertandingi. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Mereka tidak dapat membayangkan siapa pria di depan mereka. Mereka berhadapan dengan dua sage lapisan surgawi ketiga. Selain itu, mereka adalah para jenius dari lapisan surgawi kedua. Siapapun di antara mereka dapat membuat istana burung Vermillion dan istana 8D Solate menundukkan kepala. Namun kini, ada seseorang yang mampu melawan dua orang jenius yang tak tertandingi pada saat yang sama. Sungguh luar biasa. Matilah demi aku. Lei Kian Zong meraung dan menyerang dengan cepat. Di sisi lain, Yuan Mo berkata dengan dingin. Mari kita lihat kekuatan macam apa yang kamu miliki untuk menghalangi jalanku. Dia pun melancarkan aksinya. Dua orang suci surga ketiga menyerang. Lin Suan langsung merasakan tekanan besar. Namun, dia tidak mau mundur selangkah pun. Dia menggunakan tubuh dan jiwa pedangnya untuk melawan-lawan, dan pada saat yang sama, dia menggunakan transposisi bintang untuk mengganggu kekuatan ruang ini. Kekuatan Steri Sky Flame dimobilisasi olehnya. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan kekuatan kedua orang ini. Pertempuran pun meletus dan amat kacau. Little Swordsane mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan perisai emas hitam di tangannya. Dia tidak bisa menyerang sama sekali, dan hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Orang-orang di kejauhan tidak dapat melakukan hal yang sama. Antara langit dan bumi, pemandangan mengerikan memenuhi langit. Tander loh muncul, membawa serta aura tander dao yang mengerikan yang menutupi langit. Di sisi lain, seekor kilin berwarna tinta muncul dan meraung ke segala arah. Mereka adalah dua orang jenius yang tak tertandingi, dan kemampuan ilahi yang mereka ciptakan benar-benar mengerikan. Lin Suan berpindah-pindah antara dua keterampilan mistis. Meski terlihat sederhana, sebenarnya itu terlalu berbahaya. Setiap serangan membuat darahnya mendidih. Bahkan jika energi itu melewatinya dengan lembut, itu masih akan menyebabkan banyak retakan muncul di tubuhnya. Dia mengulurkan kedua tangannya, dan ada energi misterius yang beredar di sekelilingnya. Ini adalah transposisi stelar, dan itu dibuang olehnya. Kedua raksasa itu awalnya menyerang ke arahnya bersama-sama, tetapi pada saat ini, mereka saling bertarung. Energi dahsyat itu menyebabkan Lei Qianzong dan Yuan mau gemetar. Sialan, kau berani menyerangku. Huff, jangan serang aku lagi. Mata Lei Qianzong dan Yuan mau bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Ketiganya terus menyerang, dan itu menjadi pertempuran yang kacau. Semua orang adalah musuh. Yuan mau memblokir serangan Lei Qianzong, dan pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya ke Lin Suan. Lin Suan berubah menjadi lautan, dan pusaran air besar melilit kilin air lawannya. Pada saat yang sama, dia menghantam dengan satu tangan, dan berubah menjadi prasasti surgawi berwarna emas. Prasasti itu membawa aura yang mengerikan saat menekan Lei Qianzong. Ketiganya menyerang bersama-sama dan itu sangat mengerikan. Mereka tampak berimbang, dan tidak ada yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Pada akhirnya, retakan muncul di tubuh mereka, dan beberapa di antaranya bahkan mengejutkan. Lei Qianzong meraung, Yuan mau, mari kita kesampingkan dendam kita dan bekerja sama untuk membunuh anak ini. Saat kita memasuki kedalaman laut api dan bertarung untuk mendapatkan benih api, kita akan melihat siapa yang lebih baik. Baiklah, Yuan mau mengangguk, dan yang lainnya menghirup udara dingin. Apa maksudnya ini? Dua orang jenius lapisan surgawi ketiga akan bekerja sama. Orang itu sudah pasti meninggal. Tak seorang pun mampu menghentikan serangan gabungan dua orang jenius yang tiada taraf. Pada saat ini, orang-orang dari Istana Burung Vermilion dan Istana Segi Delapan semuanya menunjukkan senyum sinis. Wajah orang suci pedang kecil menjadi pucat. Meskipun dia memiliki perisai emas hitam, dia dengan tegas mundur pada saat ini. Lei Qianzong dan Yuan mau tidak saling menyerang lagi, dan mereka berdua menatap linsuan. Kali ini, Yuan mau memegang pedangnya dengan satu tangan, dan membentuk segel yang mengerikan dengan tangan lainnya. Hukum yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan pedang patah di tangannya berkedip. 3526 Tidak bagus. Sage Mubai, Meng Meng dan yang lainnya menjadi gugup. Bisakah linsuan menghentikan mereka berdua? Mereka bahkan ingin mengulurkan tangan membantu. Akan tetapi, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, linsuan mulai bergerak. Menghadapi serangan mengejutkan dari keduanya, dia langsung melancarkan gerakan. Jiwa pedang naga agung di dalam tubuhnya terus meraung saat ia mengerahkan transposisi bintang secara ekstrim. Transposisi bintang merupakan kemampuan ilahi misterius yang diajarkan raja bijak kepadanya. Ditambah dengan peningkatan jiwa pedang naga agung, kekuatannya telah mencapai titik ekstrim pada saat ini. Api bintang di kedua sisi dimobilisasi. Ia berubah menjadi dua naga api berbintang, meraung dan melesat keluar. Lautan api di sekitarnya bahkan lebih bergejolak. Serigala api yang mengerikan itu berguling ke depan. Ledakan, ledakan. Itu seperti akhir dunia. Api bintang itu terlalu mengerikan. Bahkan seorang saint kecil tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Mereka hanya bisa membela diri. Sekarang setelah begitu banyak api bintang dikerahkan dan diserbu ke depan, serangan lawan langsung dilahap abis. Tidak hanya itu. Keduanya juga terpental oleh api bintang yang mengerikan. Mereka memuntahkan darah dan tubuh mereka hangus menghitam. Apa? Mereka didorong mundur. Orang-orang di kejauhan masih bersiap untuk bergerak. Menurut pendapat mereka, lawan pasti akan mati jika kedua raksasa langit itu menyerang. Setelah lawannya tewas, mereka mungkin bisa memanfaatkan situasi tersebut. Namun, adegan berikutnya membuat mereka tercengang. Orang itu tidak mati, tetapi Lei Qianzong dan Yuanmo terpental dan batuk seteguk darah. Bagaimana mungkin, bagaimana lawan bisa menghalangi serangan dua orang suci lapisan surgawi ketiga? Sialan, Sterry Fire. Dia benar-benar menggunakan Sterry Fire. Banyak orang suci tercengang. Mereka melihat dengan jelas bahwa api bintang telah berubah menjadi dua naga api, berputar-putar di langit. Bagaimana dia bisa menggunakan api bintang? Bahkan seorang santo kecil pun tidak dapat melakukan hal ini, bukan? Yang membuat mereka semakin takut adalah aura lawan masih berada di lapisan surgawi pertama. Itu membuat mereka gila. Mustahil. Lei Qianzong meraung dengan marah. Yuanmo juga tercengang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang di depannya bisa begitu misterius. Wajah Lin Xuan juga agak pucat. Serangan tadi sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa menangkisnya, dia pasti akan hancur menjadi kabut berdarah. Untungnya, kekuatan transposisi bintang tidak terbatas. Selain itu, pernikahan Dalong dapat meningkatkan kecakapan bertarungnya, sehingga ia mampu menangkis serangan ini. Jiwanya melesat keluar dan menyapu ke belakangnya. Pada saat ini, bumi hitam telah mencapai momen paling kritisnya. Harus dikatakan bahwa api langit berbintang ini terlalu kuat, dan jumlahnya di luar imajinasi. Bahkan fosil hidup dari klan Sembilan Neter tidak dapat membayangkan ini. Dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Lei Qianzong menatap ke depan dengan ekspresi yang sangat buruk. Karena lawannya dapat menggunakan api langit berbintang, dia tidak akan dapat melakukan apapun padanya bahkan jika pertempuran berlanjut. Namun, mustahil bagi pihak lain untuk memonopolis Terry Skyflame. Dia menoleh ke belakang dan berteriak dengan marah. Apa kalian hanya akan menonton dan tidak melakukan apapun? Bukankah kau membawa artefak suci? Dan suku Neterward, ini wilayahmu. Cepat bawa Shane kecil ke sini dan bunuh dia untukku. Begitu kata-katanya keluar, kerumunan di belakangnya menjadi gempar. Orang suci surgawi ketiga dari lembah naga berjalan keluar sekali lagi, artefak ilahi di tangannya bersinar terang. Aura mengerikan menyebar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Tidak bagus. Raut wajah Menghuan dan yang lainnya berubah. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Pada saat kritis ini, Mubai melancarkan gerakan dan menghalangi pihak lain sekali lagi. Masih ada beberapa ahli yang ingin keluar, tetapi mereka dihentikan oleh Menghuan. Lin Suan menghela nafas lega. Yang lain sangat cemas, tetapi mereka tidak berdaya. Lin Suan berada di tempat yang kobaran apinya begitu mengerikan. Bahkan jika mereka ingin membantu, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Jika tidak, jika mereka menyerang dengan gegabuh, mereka mungkin akan terbakar menjadi abu bahkan sebelum mencapai tujuan. Ledakan Tepat ketika semua orang sangat cemas, langit tiba-tiba hancur. Banyak orang tersungkur ke tanah, gemetar ketakutan. Di sisi lain, orang-orang dari klan Sembilan Neter sangat gembira. Para ahli dari klan Sembilan Neter telah datang, dan dari kelihatannya, mereka membawa artefak suci. Ini bukan artefak suci biasa. Saat muncul, aura yang dibawanya tidak lebih lemah dari Saint Minor. Dengan kata lain, ini jelas merupakan kekuatan dari seorang santo kecil. Hebat sekali. Bunuh dia. Lei Qianzong bersinar terang. Bunuh dia dan bantu aku mendapatkan benih api kosmik. Aku jamin klan Sembilan Netermu akan menerima manfaat besar. Ledakan Di langit, Saint dari klan Sembilan Neter melambaikan bendera ungu besar. Dia memiliki kekuatan tempur Saint kecil. Dia segera menyerang Lin Suan. Tidak baik. Lin Suan merasa tubuhnya mati rasa. Aura itu terlalu mengerikan. Bahkan lebih mengerikan daripada serangan berantai Lei Qianzong dan Menghuan. Bagaimanapun juga, seorang Saint kecil terlalu menakutkan. Kekuatannya jauh melampaui Saint biasa. Tidak bagus. Mubai, Menghuan dan yang lainnya berseru. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki ahli seperti itu. Terlebih lagi, artefak suci ini terlalu mengerikan. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Lei Qianzong mencibir. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang berani menghalangi jalannya, yaitu kematian. Bendera ungu besar berkibar. Dengan aura yang mampu menghancurkan segalanya, ia turun ke arah Lin Suan. Begitu aura itu muncul, Lin Suan merasa tubuhnya akan terbelah. Energi ini terlalu kuat. Dia meraung saat tubuhnya bersinar terang. Dia menggunakan Stellar Transposition untuk menyebarkan energi ke samping dan menggunakan Cosmic Flame Seed untuk memblokir serangan itu. Akan tetapi, dia tetap memuntahkan darah. Berengsek. Dia meraung pelan. Dia berubah menjadi kunpeng kelas satu dan dengan cepat menghindar. Gunung hitam. Ledakan. 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 Begitu suaranya jatuh, bayangan hitam melesat keluar dari tubuhnya. Kemudian, ki iblis hitam yang tak terbatas menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang merasakan tubuh mereka menjadi dingin seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es berusia 10 ribu tahun. Aura ini sungguh mengerikan. Ekspresi Lei Qianzong langsung berubah. Keduanya terkejut. Bagaimana mungkin seseorang dengan level seperti ini muncul? Mereka segera mundur seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Ahli dari suku Sembilan Neter juga menggenggam bendera umu itu erat-erat, seolah-olah dia tengah menghadapi musuh besar. Artefak suci bersinar terang dan menyelimutinya. Seorang sesein lapisan surgawi kelima dengan artefak suci. Dia setara dengan sesein minor. Tapi kenapa? Sekalipun seorang santo kecil sejati datang, aku tak akan menempatkannya di mataku. Suara dingin bayangan hitam itu terdengar, membawa aura dominasi yang tak tertandingi. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Siapakah orang ini? Apakah dia juga seorang sein kecil? Atau apakah dia seorang sein soverein yang bahkan lebih menakutkan daripada seorang sein kecil? Mereka tidak tahu, tapi aura pihak lain terlalu mengerikan, dan itu menekan para ahli klan Sembilan Neter. Mubai dan Menghuan juga tercengang. Pihak lain jelas ada di sini untuk membantu Lin Suan. Siapa orang ini? Mengapa ada orang yang begitu menakutkan di sisi Lin Suan? Apakah dia pelindung Dao Lin Suan? 3527 Sejujurnya, sein lapisan surgawi kelima dari klan Sembilan Netehbert juga tercengang. Kali ini, dia membawa alat sein bersamanya. Dia yakin bahwa bahkan jika dia bertemu dengan sein kecil, dia akan mampu melawannya. Tetapi sekarang, dia tidak berani bergerak karena dia merasa aura lawannya bahkan lebih mengerikan daripada seorang sein kecil. Siapa orang ini? Keringat dingin menetes dari dahinya. Seorang sein soverein dapat menyebabkan pukulan telak bagi klan Sembilan Netehbert. Oleh karena itu, dia tidak berani bergerak. Yang lain juga tercengang. Aura lawan terlalu menakutkan. Bahkan Lei Qianzong dan Yuanmo merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Lin Suan menghela napas lega. Sepertinya aura gunung hitam masih efektif. Pada saat ini, dia menerima pesan dari pihak lain. Nak, jangan hanya berdiri di sana. Aku hanya melepaskan auraku. Jika kita benar-benar bertarung, aku tidak akan bisa mengalahkan orang itu. Cepat pikirkan cara untuk menyerap sebagian apinya dan kemudian kita akan pergi. Lin Suan menganggup dan bertindak cepat. Mustahil bagi Blackheart untuk terus menempa di sini. Namun, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Karena dia tidak bisa tinggal di sini, dia akan memadamkan api itu. Api jenis ini sangat berbahaya. Dia telah melihat banyak orang mencoba menyerapnya tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Oleh karena itu, Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia langsung menggunakan pagoda Sage Agung. Dengan kekuatan pagoda Gritsage, tidak peduli seberapa kuat apinya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Setelah menghancurkan pagoda Bijak Agung, dia dengan gila-gilaan menyerap api di sekitarnya. Anak itu menyerap api. Meskipun orang-orang di kejauhan tidak berani bergerak, mereka melihat dengan jelas pemandangan itu. Awalnya mereka tidak percaya. Hingga saat ini, belum ada yang berhasil menyerap api tersebut. Menurut mereka, lawan seharusnya tidak mampu melakukannya. Namun, mereka segera menyadari bahwa pagoda di tangan lawan dengan cepat menyerap api. Pagoda itu tampaknya tidak rusak sama sekali. Bagaimana ini mungkin, api itu benar-benar berhasil direbut oleh lawan. Brengsek. Wajah Lei Qianzong menjadi sangat ganas. Orang-orang di istana Burung Vermilion juga memiliki ekspresi buruk. Pada saat ini, hati semua orang berdarah. Mereka tidak sabar untuk menyerang dan memotong lawan menjadi beberapa bagian. Namun, dengan keberadaan sosok seperti iblis, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Tepat saat dia merasa sangat cemas, kikuat lainnya turun dari langit. Seorang saint kecil sejati telah tiba. Diedit oleh, Liver, Finger Fox. Dia juga seorang tetua dari suku Sembilan Neterwards, seorang saint kecil. Sambil meraung, dia menyerang maju dengan niat membunuh. Tidak bagus. Ekspresi Lin Suan berubah. Hei San juga berbicara dan bersiap untuk pergi. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan raungan marah dan formasi susunan yang dia buat secara diam-diam meledak. Api dan serangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit saat mereka bertabrakan dengan pihak lain. Segera setelah itu, energi yang dahsyat itu menjadi kacau. Seluruh ruang dipenuhi dengan aliran energi yang dahsyat. Api langit berbintang sepenuhnya terstimulasi dan memenuhi setiap sudut kekosongan. Tidak bagus, cepat mundur. Sesaat, kerumunan itu panik. Banyak orang berlarian dengan panik. Si Sein kecil ingin menyerang lagi, tetapi Pan tidak dapat lagi menemukan si Sein kecil, yang dikelilingi oleh lapisan demi lapisan gunung yang menyala-nyala. Pada akhirnya, kobaran api yang mengerikan itu terlalu mengerikan. Bahkan dengan artefak Sein di tangan mereka, mereka tidak berani tinggal di dalam. Mereka hanya bisa mundur. Lei Qianzong meraung marah. Mereka tidak bisa bertahan dalam kobaran api yang mengerikan itu, jadi mereka pasti telah melarikan diri. Cepat tutup seluruh dataran api emas, tutup seluruh lembah alkimia. Jangan biarkan siapapun keluar. Kita harus menangkap mereka. Istana Burung Vermilion, Istana Delapan Desolate, dan bahkan suku Sembilan Neterworts bergerak dengan sekuat tenaga, dengan cepat menyegel seluruh lembah alkimia. Mereka tidak akan pernah membiarkan pihak lain lolos. Lembah alkimia juga dalam keadaan panik. Mereka juga mendengar berita dari bawah tanah dan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa di bawah tanah mereka ada dunia lain. Terlebih lagi, di dalamnya ada api langit berbintang yang mengerikan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani masuk tanpa izin karena api langit berbintang benar-benar kacau. Bahkan orang suci kecil tidak berani tinggal di dalam. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan bahwa seluruh lembah alkimia telah disegel. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Segala macam berita tersebar. Ada desas-desus bahwa seorang ahli misterius telah bertarung melawan Lei Qianzong dan Yuanmo pada saat yang sama, menarik perhatian banyak orang. Namun, ahli misterius itu telah menghilang. Beberapa orang menduga bahwa dia telah terbakar menjadi abu oleh api di bawah. Namun, Lei Qianzong dan yang lainnya masih percaya bahwa pihak lain seharusnya bisa melarikan diri dengan caranya. Pihak lain sekarang bersembunyi di suatu tempat, bersiap untuk pergi diam-diam. Mereka tidak akan membiarkan pihak lainnya lolos. Di dunia bawah tanah, Steri Skyfire masih sangat ganas. Tidak ada yang mengira akan ada dua sosok di tempat yang begitu mengerikan. Tentu saja, mereka adalah Hei San dan Lin Suan. Sebelumnya, Hei San telah mengaktifkan api di bawah sepenuhnya, menyebabkan api langit berbintang melonjak liar. Bahkan para orang suci kecil terpaksa pergi. Namun, Lin Suan tetap tinggal di sana. Dia menggunakan grit sage untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia bisa tinggal di sini. Tempat ini sangat aman untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Lin Suan membiarkan Hei San menjaga tanah hitam sementara dia bersiap untuk berkultivasi. Energi unsur api di tempat ini benar-benar terlalu kuat. Dia mengolah hukum lima unsur, yang awalnya mengandung kekuatan hukum api. Karena itu, bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan yang begitu bagus saat ini? Begitu saja, Lin Suan mulai berkultivasi di bawah tanah. Waktu terus berjalan. Pada hari ini, Lin Suan membuka matanya. Raungan besar keluar dari tubuhnya, dan aura suci yang mengerikan menyebar di antara langit dan bumi. Segala jenis hukum dan tau besar juga bergegas keluar dan mengelilinginya. Dia telah berhasil menerobos. Tahap akhir Sein Langit Pertama. Lin Suan sangat gembira. Hei San juga menghirup udara dingin. Kecepatan terobosan semacam ini terlalu cepat. Ini adalah alam suci. Berapa banyak orang yang merasa sulit untuk menembus alam kecil dalam beberapa ratus tahun. Beberapa bahkan membutuhkan waktu satu atau dua ribu tahun untuk melakukannya. Namun, sekarang, pihak lain telah mencapai tahap akhir Sein Langit Pertama dalam waktu yang singkat. Sungguh menakjubkan. Ini jelas merupakan eksistensi yang langka seperti bulu burung Phoenix dan tanduk Ilin. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ada dua alasan untuk ini. Pertama, hanya ada sedikit orang seperti Lin Suan, yang bisa bertarung terus-menerus. Perlu diketahui bahwa Lin Suan pernah bertarung melawan dua orang suci langit ketiga. Pengalaman seperti ini jelas langka. Kedua, api langit berbintang benar-benar terlalu kuat. Hukum yang terkandung di dalamnya mungkin sesuatu yang bahkan membuat orang suci kecil cemburu. Oleh karena itu, kombinasi keduanya memungkinkan Lin Suan untuk menerobos lagi. Merasakan kekuatannya sendiri, Lin Suan tersenyum puas. Jika dia bertemu Lei Qianzong lagi, dia pasti akan menghajarnya sampai dia mencari giginya di tanah. Bagaimana bumi hitam? Dia menoleh. Kemajuan saat ini sudah bagus, tetapi masih butuh waktu untuk menjadi artefak suci yang sebenarnya. Mendengar ini, Lin Suan menganggup dan terus menggunakan Menara Sage Agung untuk menyerap api di sekitarnya. Kemudian, dia memasukkan tanah hitam ke dalam Menara Sage Agung dan bersiap untuk pergi. Hei San memasukkan liontin bulan sabitnya. Lin Suan segera terbang keluar. 3528. Dunia bawah tanah sangatlah mengerikan. Saat energinya kacau, Lin Suan sudah mengirim pesan ke Mubai dan Menghuan, jadi mereka berdua sudah pergi. Mereka seharusnya sudah berada di luar sekarang. Dia tidak berencana untuk mencari mereka dengan tergesa-gesa, jadi dia memutuskan untuk menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Lin Suan mengubah penampilannya lagi. Dia menyadari bahwa ada lebih banyak orang di dataran api emas. Jadi orang-orang ini datang karena mereka mendengar tentang legenda api langit berbintang. Mereka ingin melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan beberapa manfaat. Dia juga menyadari bahwa dataran api emas dan bahkan lembah alkimia telah ditutup. Dia tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Sepertinya orang-orang ini tidak menyerah. Pavilion api emas adalah tempat yang mirip dengan Gunung Sembilan Naga. Tempat ini merupakan tempat para orang suci dan ahli untuk menghibur. Saat ini, memang ada banyak orang yang berkeliaran di sekitar pavilion api emas. Mereka tidak puas. Seorang pria yang berdiri di pintu berkata dengan dingin, Kembalilah, tempat ini telah dipesan oleh Tuan Muda kita. Apa? Kau ingin menentang perintah Tuan Muda Lei? Tuan Muda Lei, tentu saja, itu adalah Lei Qianzong. Jadi tidak ada yang berani menentangnya. Orang ini masih sangat sombong. Lin Suan mencibir melihat pemandangan itu. Kudengar Tuan Muda Lei dikalahkan oleh seorang Celestial Stage Tingkat 1 di dunia bawah tanah. Saya penasaran apakah itu benar. Saat dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa? Tuan Muda Lei dikalahkan oleh tahap surgawi tingkat 1. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Tidak, tampaknya memang benar. Banyak orang yang menyebarkan rumor ini. Tuan Muda Lei ini ternyata sangat lemah. Sampah macam ini berani menyuruh kita nyahlah. Banyak orang langsung marah. Mereka mengira kekuatan Lei Qianzong tak tertandingi, jadi mereka tidak berani memprovokasinya. Namun tampaknya bukan itu yang terjadi. Tria berbaju biru di pintu itu langsung marah. Nak, kau mau mati. Siapa yang memberitahumu hal itu? Apakah kau masih ingin memberitahuku? Seluruh dunia mengatakan bahwa kekuatan Tuan Muda mu tidak begitu hebat. Jadi, janganlah kamu sombong di hadapanku. Anda, Tria berbaju biru itu marah sekali. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebuah tangan mendarat di bahunya. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh keluar dari dalam. Seketika, langit dipenuhi petir. Semua orang mundur ketakutan, tidak berani bicara. Hanya linsuan yang tersisa. Dia menatap orang-orang di depannya, dan senyum di matanya semakin dalam. Ayo, Tuan Lei yang legendaris telah muncul. Ku dengar kau dikalahkan oleh Sein dari lapisan surgawi pertama. Mengapa kau tidak menceritakan padaku apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Tidak apa-apa jika pihak lain baru saja mengatakannya, tetapi sekarang dia berani mengulanginya di depan Tuan Muda Lei. Apakah dia sedang mencari kematian? Nak, berlututlah dan aku akan segera membunuhmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap mati saja. Suara Lei Kian Zong sangat dingin. Pada saat yang sama, beberapa suara lagi terdengar dari pavilion api emas. Apa yang kau lihat? Pavilion api emas telah kami pesan hari ini. Orang-orang suci di bawah tahap surga ketiga tidak memenuhi syarat untuk masuk. Suara ini begitu kejam. Ketika orang-orang di sekitar mendengarnya, kulit kepala mereka hampir terbelah. Orang suci di bawah langit ketiga tidak memenuhi syarat. Astaga, siapa ini? Mulutnya besar sekali. Orang-orang suci dari surga ketiga sangat langka. Berapa banyak jumlahnya? Mungkinkah pihak lain sedang mengadakan pertemuan penting? Orang suci di bawah langit ketiga. Benar saja, dia benar-benar mendominasi. Tapi mengapa dia tidak kabur? Lin Xuan menunjuk ke arah pria berbaju biru. Pria berbaju biru itu tidak berada di surga ketiga. Dia hanya berada di surga kedua. Yang lain juga melihat ke sana. Benar? Mengapa seorang sein dari surga kedua bisa ada di sini? Lei Qianzong mendengus dingin. Dia adalah kawan kita, jadi tentu saja dia bisa tinggal di sini. Jika rekanmu tidak cukup kuat, maka dia bisa tinggal di sini. Jika yang lain tidak cukup kuat, maka mereka harus pergi. Siapa yang membuat aturan ini? Omong kosong. Lin Xuan mencibir dingin. Yang lain juga tidak puas. Bukankah ini terlalu mendominasi? Beraninya kau menanyai kami. Kau mau mati. Mata Tuhanmu datang dingin. Ini aturan yang ku buat. Siapapun yang tidak setuju, datanglah dan mati. Tatapannya menyapu dengan aura yang merusak. Orang-orang di sekitarnya menundukkan kepala. Siapa yang berani melawan Lei Qianzong? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Apa yang membuatmu sombong? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan sein dari surga pertama. Kau punya nyali untuk bersikap sombong di hadapanku. Aku sarankan kau berlutut dan bersujud kepadaku sebanyak sepuluh kali. Kalau tidak, aku takut kau akan berakhir sengsara. Mendengar ini, kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Tidak peduli seberapa buruk rumor tentang Lei Qianzong, dia tetaplah seorang sein dari surga ketiga. Seberapa lemahkah seorang sein dari surga ketiga? Jika dia ingin membunuh mereka, satu jari saja sudah cukup. Siapa orang ini? Beraninya dia bersikap begitu sombong. Apakah dia punya semacam kartu truf? Mungkin dia juga seorang santo surga ketiga. Benar, Sterris Skyflame menarik banyak ahli baru-baru ini. Mungkin dia salah satunya. Karena wajah Lin Suan tidak dikenal, mereka sama sekali tidak mengenalinya. Mereka semua menebak-nebak. Namun, saat seseorang memeriksa kultifasi Lin Suan, dia terjatuh ke tanah dengan keras. Kakinya menjadi lemas. Gila, orang suci surga pertama. Bagaimana ini mungkin? Yang lain tidak mempercayainya dan menyelidiki lebih lanjut. Mereka juga tercengang. Dia benar-benar seorang santo surga pertama. Sialan, seorang suci surga pertama berani menantang Lei Qianzong. Apakah otak anak ini dibanjiri air? Dia pasti mendengar terlalu banyak rumor. Ada rumor bahwa Sein tahap menengah dari surga pertama setara dengan Lei Qianzong. Itulah sebabnya dia pikir dia mampu melawan Lei Qianzong dengan kultifasi langit pertamanya yang sudah mencapai tahap akhir. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang itu menggelengkan kepala. Meskipun rumor itu mungkin benar, Sein tahap menengah dari surga pertama itu pasti memiliki semacam senjata super. Kemungkinan besar dia memiliki senjata suci untuk bisa melawan Lei Qianzong. Kalau tidak, mereka tidak akan percaya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Oleh karena itu, ketika mereka melihat seorang suci dari surga pertama memprovokasi mereka lagi, mereka merasa itu tidak nyata. Semut, kamu mau mati? Lei Qianzong meraung gila saat petir menyambar dari tubuhnya. Memang, sebelumnya dia pernah bertarung sampai mati dengan seorang kultifator lapisan surgawi pertama. Hal ini membuatnya merasa sangat malu. Namun, itu tidak berarti siapapun bisa memprovokasi dia. Sekarang lawannya adalah Sein dari surga pertama, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, pada saat ini, beberapa sosok berjalan keluar dari pavilion api emas dan datang ke sisi Lei Qianzong. Saudara Lei, mari kita melakukannya kali ini. Ya, kamu baru saja kembali dari dunia bawah tanah dan mungkin belum beristirahat dengan baik. Biar kami yang melakukannya, orang-orang ini berkata. Mereka tidak berani membiarkan Lei Qianzong mengambil risiko. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan kalian. Lei Qianzong mengangguk. Dia tidak bergerak karena akhir-akhir ini keadaannya sangat aneh. Para Sein dari surga pertama yang ditemuinya di sini semuanya sangat kuat. Jika dia bertarung sampai mati dengan mereka, maka itu akan sangat lucu. Segala macam rumor akan menyebar. Pada saat itu, bukan hanya dia akan kehilangan muka, tetapi reputasi mereka di batas dua bintang juga akan rusak. 3529 Cek, setelah semua omonganmu, kamu bahkan tidak punya nyali untuk menerima tantangan. Kamu ingin orang lain memperjuangkanmu. Dasar pengecut. Bagaimana orang seperti Anda bisa disebut jenius dari alam astral kedua? Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Apa yang terjadi? Lei Qianzong benar-benar tidak berani menerima tantangan. Omong kosong. Apa maksudmu dia tidak berani menerima tantangan? Kaka Lei tidak ingin bertarung denganmu. Benar, saudara Lei baru saja muncul dari dunia bawah tanah. Tubuhnya belum beradaptasi, jadi tidak nyaman baginya untuk bertarung. Aku akan bertarung denganmu. Berjanjilah padaku kau boleh bersikap sombong sesuka hatimu. Suatu sosok berjalan keluar dari gua. Aura orang ini juga sangat kuat. Dia sebenarnya adalah seorang sage surga ketiga. Begitu aura itu dilepaskan, kerumunan menjadi gempar. Seorang ahli? Ini jelas seorang ahli. Lin Suan menyipitkan matanya. Orang suci lapisan surgawi ketiga yang lain. Dan dari penampilannya, dia sangat mengenal Lei Qianzong. Lin Suan menduga bahwa dia bukan dari lapisan surgawi pertama. Dia seharusnya seorang jenius dari lapisan surgawi kedua. Sebenarnya ada begitu banyak orang dari alam astral kedua. Harusku katakan, kau benar-benar bodoh. Kau benar-benar ingin mengambil alih Lei Qianzong. Kalau begitu, jangan salahkan saya jika bersikap kasar. Lin Suan melangkah maju, dan auranya meledak. Sage surga pertama tahap akhir. Sangat lemah. Orang itu mencibir. Pemuda itu berambut putih panjang dan mengenakan jubah tau ungu. Ia tampak perkasa dan memiliki sedikit aura iblis. Pria berambut putih itu berkata, Apakah kau ingin aku memberimu tiga gerakan? Atau Anda ingin saya membiarkan Anda menggunakan satu tangan? Menurutnya, lawannya hanyalah orang yang sombong. Namun, kekuatan sejatinya seharusnya seperti semut. Dia adalah seorang sage surga ketiga. Dia mungkin bisa membunuh seorang sage surga pertama dengan satu tamparan. Izinkan aku melakukan tiga gerakan. Anda sangat murah hati. Terima kasih banyak. Mata Lin Suan meledak dengan cahaya dingin. Pada saat berikutnya, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Energi itu menutupi langit dan bumi, menyebabkan dunia bergetar. Ledakan. Energi itu membentuk sosok besar di langit. Sosok itu seperti naga raksasa. Matanya yang gelap menatap ke bawah, menyebabkan jantung semua orang berdetak lebih cepat. Seolah-olah jiwa mereka akan dilahap. Ledakan. Hantu yang terbentuk dari daul langit dan bumi ini melesat turun dengan aura yang tak tertandingi. Ia menghancurkan semua yang ada di depannya. Apa? Pupil mata pria berambut putih itu mengecil. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Akibat kecerobohannya, dia hanya bisa menghalangi dengan panik. Hembusan angin kencang keluar dari tubuhnya, membentuk perisai angin besar antara langit dan bumi. Ledakan. Hantu naga raksasa itu dengan kejam menghantam perisai angin, sambil mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Semua orang terdorong mundur, wajah mereka pucat. Di bawah tatapan terkejut mereka, pria berambut putih itu langsung terdorong mundur. Bila angin di depannya terus hancur, dan hukum di atasnya pun tertembus. Bocah terkutuk itu. Aku ingin kamu mati. Ekspresi pria berambut putih itu langsung berubah menjadi ganas. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Lin Suan tertawa. Oh, kamu jadi cemas sekarang. Bukankah kamu bilang akan membiarkanku melakukan tiga gerakan terlebih dahulu? Itu baru langkah pertama, masih ada dua langkah lagi. Ledakan. Di atas kepalanya, hantu naga raksasa itu meraung dan membuka mulutnya untuk menyemburkan gelombang tak berujung yang menyapu seluruh langit. Gelombang ini sekali lagi menelan pria berambut putih itu. Matilah demi aku. Pria berambut putih itu meraung. Dia mengatakan akan membiarkan Lin Suan melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Sekarang, dia tidak berani membiarkan Lin Suan melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Hukum angin di tubuhnya bergetar hebat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa angin. Ketajaman yang tak tertandingi di tubuhnya memotong air laut di sekitarnya saat ia bergegas keluar dari air laut. Bocah, kuakui kau kuat. Aku salah. Aku tarik kembali perkataanku tadi. Namun, kau telah membuatku marah. Aku akan membunuhmu sendiri. Jari roh angin. Dia mengulurkan jarinya, dan tanda daun hijau menyebar, terjalin dengan badai yang mengerikan saat dia menunjuk ke depan. Suara mendesing. Air laut di sekitarnya bertabrakan dengan badai, dan seluruh tubuh Lin Suan menyatu dengan laut. Dia menguasai hukum lima elemen dan dapat menggunakan hukum lima elemen apapun. Pada saat ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa laut. Ombak tak terbatas melilit jari roh angin, lalu dia bergegas keluar. Air laut di tubuhnya langsung berubah menjadi api. Api yang mengerikan itu memiliki aura yang dapat membakar segalanya, dan langsung melelekan badai di sekitarnya. Ledakan. Dia melancarkan pukulan yang menimbulkan ledakan ke segala arah. Pukulan ini membawa hukum api, menyebabkan seluruh dunia hancur. Tidak baik, wajah lelaki berambut putih itu menjadi sangat jelek. Tubuhnya berubah menjadi hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan ke segala arah. Dia ingin menghindar. Namun, dia masih meremehkan pukulan ini. Meski tubuh lawannya sudah lapuk, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Segala sesuatu di depannya hancur total, termasuk angin dan udara. Semuanya tersebar dalam kobaran api yang berkobar. Ah! Pria berambut putih itu menjerit memilukan saat ia jatuh ke tanah. Tubuhnya sekali lagi berubah bentuk oleh angin. Tubuhnya hangus menghitam, dan organ dalamnya terbakar. Dia merontak kesakitan. Seorang sage surga ketiga awal bukanlah apa-apa, kata Lin Suan Dingin. Sejujurnya, dia benar-benar terkejut. Peningkatan dalam kultivasinya telah menyebabkan kekuatannya mengalami perubahan yang menggemparkan. Dulu, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan seorang petapa langit ketiga. Sekarang, itu jelas jauh lebih mudah. Kalah. Bagaimana mungkin, orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Itu adalah seorang petapa surga ketiga, dan sekarang dia dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Semua orang Lei Kianzong tercengang. Lei Kianzong tidak dapat mempercayainya. Hatinya dipenuhi ketakutan. Wajah rekan-rekannya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mereka sedang bermimpi? Bagaimana seorang petapa langit pertama bisa mengalahkan mereka? Sialan, apa yang terjadi di alam astral pertama? Dari mana semua monster ini berasal? Anda. Pria berambut putih itu terjatuh ke tanah, tubuhnya berkedut tanpa henti, dan matanya dipenuhi ketakutan. Lin Suan menatapnya dan mencibir. Melihatmu membela Lei Kianzong, kupikir kau semacam ahli. Tapi sekarang, tampaknya Anda sungguh mengecewakan. Aku tidak menyangka kau bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dariku. Ini berarti Lei Kianzong seharusnya berada di level yang sama denganmu, dan juga tidak bisa menerima satu pukulan pun dariku. Alam astral kedua tidak begitu bagus. Nak, kau sedang mencari kematian. Beraninya kau meremehkan kami. Orang-orang itu marah sekali. Mereka merasa terprovokasi, terhina, dan dipermalukan. Lin Suan mencibir. Kenapa kamu marah kalau begitu buktikan dengan kekuatanmu? Apakah kau benar-benar mengira dirimu adalah dewa yang bisa memandang rendah segalanya? Menurutku, kalian hanya semut di mata orang lain. Karena itu kamu tidak berhak bersikap sombong di hadapanku. Orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Adegan ini sungguh sulit dipercaya. Sekelompok jenius dari batas astral kedua benar-benar ditekan oleh seseorang di sini, dan mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Lei Kianzong juga tercengang. Sejujurnya, dia tidak menyangka akan seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang bijak langit pertama yang kuat di dunia ini? Dia tidak dapat menahan keinginan untuk menyerang bersama teman-temannya dan melihat monster macam apa dia. 3530 Melihat tatapan membunuh di sekelilingnya, Lin Suan tersenyum. Jika kamu tidak yakin, datanglah padaku. Aku akan melawanmu. Tentu saja, jika Anda merasa tidak dapat menang jika berhadapan satu lawan satu, maka Anda dapat menyerang secara berkelompok. Menyerang sebagai kelompok. Mulut semua orang berkedut. Wajah kelompok Lei Kianzong sangat gelap. Sejujurnya, mereka memang memiliki pikiran seperti itu, tetapi mereka tidak akan pernah melakukannya. Siapa mereka? Mereka datang dari alam astral kedua dan datang ke sini untuk menjadi dewa surgawi. Sekarang mereka bertarung melawan seorang kultifator langit pertama. Jika mereka menyerang sebagai satu kelompok, mereka akan kehilangan muka. Sejak saat itu, tak seorang pun memandang mereka dengan tinggi. Mereka akan diejek tanpa henti. Oleh karena itu, menyerang secara berkelompok tidaklah mungkin. Apa? Kalian tidak berani menyerang sebagai kelompok? Bisa. Mereka akhirnya tidak tahan lagi, bahkan ada yang muntah darah. Mereka tidak berani menyerang secara berkelompok. Mereka tidak peduli. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Benar? Anak itu tidak sekuat itu. White Demon pasti ceroboh sebelumnya, itulah sebabnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kami akan memperlakukannya sebagai orang suci langit ketiga dan kami tidak akan kalah. Teman-temannya menggertakkan giginya. Beberapa dari mereka bersiap untuk keluar. Lin Xuan melirik mereka dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kalian sampah seharusnya tidak keluar dan mempermalukan diri sendiri. Sampah. Para jenius di alam astral kedua menjadi gila. Tidak ada yang berani menyebut mereka sampah, tetapi Lin Xuan tidak menahan diri. Kekuatanmu hampir sama dengan si rambut putih, kau bahkan tidak bisa menerima pukulan dariku. Biarkan Lei Qianzong keluar sendiri. Apa? Apakah dia akan menjadi seorang pengecut? Apakah dia akan menyaksikan teman-temannya jatuh satu demi satu padanya? Lei Qianzong, kamu tidak bisa menjadi sampah seperti ini kan? Lin Xuan memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan selamanya. Lei Qianzong ini sangat sombong sebelumnya, sekarang saatnya untuk mengakhirinya. Banyak sekali tatapan mata yang tertuju pada Lei Qianzong. Bahkan teman-temannya pun menoleh untuk melihatnya. Lei Qianzong merasakan tekanan yang sangat besar. Sial, sepertinya dia tidak punya pilihan selain bertarung. Lebih jauh lagi, ia harus memenangkan pertempuran ini. Kalau tidak, dia tidak akan punya muka untuk tinggal di sini. Tetapi apakah dia yakin akan menang? Pukulan lawannya memang mengerikan dan membuatnya merasa terancam. Meskipun itu mengancam, aku belum tentu kalah. Lagipula, itu seharusnya menjadi serangan terkuat dari pihak lain. Jika aku mampu menahan gerakan itu, aku pasti menang di ronde berikutnya. Lei Qianzong dengan cepat menirukan adegan pertempuran dalam benaknya. Ia merasa peluangnya untuk menang sangat tinggi. Oleh karena itu, dia berdiri dan berkata, Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Apakah Lei Qianzong melakukan tindakan? Orang-orang di sekitarnya pun gempar. Di kejauhan, semakin banyak orang yang berdatangan. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang mengguncang dunia. Apakah Anda benar-benar berani menerima tantangannya? Lin Xuan juga tercengang. Dia mengira pihak lain akan terus menjadi pengecut. Namun, dia segera berhenti tertawa. Baiklah, mari kita selesaikan ini untuk selamanya. Weng! Lei Qianzong mengeluarkan raungan murka saat tubuhnya meletus dengan hukum petir yang tak berujung, membentuk lautan petir. Tekanan yang mengerikan menyelimuti area itu, menyebabkan para sage di sekitarnya gemetar. Weng! Tubuh Lin Xuan juga memancarkan api mengerikan yang menyelimutinya. Api tersebut membentuk empat burung vermilion yang bertarung dalam empat arah berbeda, menstabilkan ruang. Lautan petir di sekitarnya bahkan tidak bisa mendekat. Sedikit kilatan petir ini tidak cukup. Jika Anda tidak memiliki kartu truf lainnya, Anda dapat berlutut dan mengakui kekalahan. Kau sedang mencari kematian. Nak, akan kutunjukkan kekuatanku. Lei Qianzong meraung, aku akan membuatmu berlutut di tanah dan tidak akan pernah membiarkanmu bangkit lagi. Tangannya gemetar, dan kilatan petir yang mengerikan melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Petir menyambar langit. Seseorang harus mengakui bahwa Lei Qianzong benar-benar kuat. Ia begitu kuat, bahkan figur-figur dari generasi yang lebih tua pun gemetar. Namun, Lin Xuan tidak peduli. Dia berdiri di sana, mata emasnya memancarkan cahaya dingin saat api di tubuhnya membakar lebih ganas. Kempat burung vermilion mengembangkan sayapnya saat badai api bertabrakan dengan lautan petir, mengisolasi kekuatan penghancur. Weng! Laut meluap dari bawah kakinya. Gelombang demi gelombang aura mengerikan menyapu ke depan. Pada saat yang sama, satu demi satu gunung muncul di langit dan menghantam Lei Qianzong. Lei Qianzong meraum dengan ganas saat bilah petir dan pedang petir muncul di tangannya. Dia menebas ke segala arah, membelah gunung dan ombak. Namun, fenomena ini tidak berakhir di situ. Gunung-gunung yang terbelah sembuh dan tumbuh banyak tanaman merambat di sana. Segala jenis tanaman hutan yang lebat memenuhi langit. Bahkan tubuh Lei Qianzong akan tumbuh, menyedot kekuatan hidupnya hingga kering. Meledak. Dengan suara gemuruh, tuluhan ribu petir meledak dan mengubah area tersebut menjadi ketiadaan. Pertarungan antara kedua pihak itu sungguh mengerikan. Semua orang ketakutan saat melihat ini. Namun, mereka secara bertahap menyadari bahwa Lei Qianzong sedang ditekan, dan penindasan itu semakin kuat. Pada akhirnya, Lei Qianzong dikirim terbang oleh lima fenomena di langit. Itu adalah gabungan dari lima hukum unsur, membentuk pedang berbentuk lima yang membuatnya melayang. Uhuk-uhuk. Dia terpental, menghantam kehampaan, dan setengah berlutut di tanah. Melihat darah yang dimuntahkannya, tubuhnya sedikit gemetar. Aku terluka, aku benar-benar terluka. Saya tidak percaya, mustahil. Dia meraung dengan ganas ketika petir di tubuhnya menyambar dengan ganas. Saya tidak akan kalah, saya pasti tidak akan kalah. Sejujurnya, dia hampir gila. Dia pernah dikalahkan oleh lapisan surgawi pertama sebelumnya. Saat itu, dia mengira lawannya telah meminjam kekuatan api langit berbintang, jadi itu tidak masuk hitungan. Namun sekarang, seorang sagil langit pertama lainnya telah muncul. Dia akhirnya dikalahkan. Bagaimana dia bisa menjelaskannya kali ini? Lawannya jelas tidak meminjam kekuatan Steri Skyflame. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Dia bahkan curiga bahwa lawannya adalah monster tua tak tertandingi yang menyembunyikan aura dan kultifasinya untuk keluar dan bermain dengannya. Kalau tidak, bagaimana seseorang di alam astral pertama bisa mengalahkannya? Sekalipun lawannya adalah penerus seorang Kaisar Agung, dia tidak akan mempercayainya. Dia tidak tahu bahwa alasan dia dikalahkan oleh seorang petapa lapisan surgawi pertama adalah karena satu orang, Lin Suan. Meskipun Lin Suan bukan penerus Kaisar Agung, fisik dan jiwanaganya tidak ada bandingannya dengan Lei Qianzong. Lei Qianzong tidak beruntung karena telah memprovokasi Lin Suan. Kamu tidak percaya aku bisa bertarung di atas levelku? Kalau begitu, aku hanya bisa bilang standarmu terlalu rendah. Aku tidak menyangka orang-orang di alam astral kedua begitu lemah. Pernahkah Anda mendengar bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda di luar sana? Lin Suan berkata dengan dingin. Sialan, jangan sombong begitu. Aku tidak akan kalah darimu. Kau pasti telah memakan sejenis pil untuk merangsang potensimu. Itulah sebabnya kau bisa bertarung denganku. Sebentar lagi, kau akan menjadi lemah. Aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Lei Qianzong berdiri sekali lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lin Suan mendengus. Dasar bodoh. Menghilanglah dari hadapanku atau aku sendiri yang akan membunuhmu. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, seolah-olah jiwa setiap orang sedang terbelah.